Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Siap-siap diputus pas lagi sayang-sayangnya, Lesti Kejora diminta agar tak terlalu berharap dinikahi. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Lesti Kejora diminta agar tak terlalu berharap banyak pada Rizky Bilar untuk dinikahi tahun depan, ini alasannya. Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar semakin serius dan lengket, bahkan, Rizky Bilar mengaku ingin menikah tahun depan. Sayangnya, Lesti Kejora justru diwanti-anti agar tidak ngarep dinikahi oleh sang aktor. Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sedang menjadi idola. Kemesraan keduanya seringkali membuat orang yang menonton ikut tersipu. Tak heran, banyak orang yang mendukung keduanya untuk melangkah ke pelaminan. Rizky Bilar menceritakan awal pertemuannya dengan Lesti Kejora sekaligus terbentuknya Leslar, sebutan untuk fans mereka berdua. 23.00 ke-24.00, 23.00 malam ke-24.00 dini hari. Kebentuk Leslarnya hari Jumat, kata Rizky Bilar. Kalau kalian jadiannya tanggal berapa, timpal Irfan Hakim. Rizky Bilar tiba-tiba saja mengatakan bahwa baru belajar bahasa Sunda. Tapi tadi kakak bahas satu kalimat, abdi bade menikah tahun payun, kata Rizky Bilar. Kamu sadar gak yang tadi kamu omongin, kata Ramzi. Irfan Hakim lalu membocorkan bahwa Rizky Bilar memang menanyakan soal bahasa Sunda. Tadi di belakang nanya bahasa Sundanya ini apa, coba ulangi, kata Irfan Hakim. Abdi bade menikah tahun payun, kata Rizky Bilar sambil menatap Lesti Kejora. Irfan Hakim lalu menerangkan bahwa artinya adalah Rizky Bilar akan menikah tahun depan. Artinya saya akan menikah tahun depan, sama siapa? Lesti kamu jangan GR dulu. Menikah sama siapa? Kata Irfan Hakim. Lesti Kejora seakan salting. Dia lalu pura-pura pingsan. Kirain udah nyebut, kata Lesti Kejora soal ucapan Rizky Bilar. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar.